Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih lah gak usah pake banyak cincong deh, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di pelelangan Xiaoyan bertemu dengan sesosok wanita yang pada saat ini tampak seolah-olah sedang ditawan oleh Xiaoyan Xiaoyan mengeluarkan api iblis yang berada di dalam tubuh si wanita yang mengakibatkan sosoknya terjatuh dari dogat bintang 4 ke dogat bintang 1 Wanita itu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri terlebih lagi setelah Xiaoyan mengetahui semua rahasianya Wanita itu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa jika ada yang ingin dikatakan oleh tuan maka silakan tuan berbicara secara langsung Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa si wanita adalah wanita yang cerdas Xiaoyan pun lanjut bertanya tanpa basa-basi tahukah si wanita berapa total api iblis yang ada di tempat ini Wanita itu pun segera menjawab bahwa dikabarkan ada 10 buah Namun yang telah ditemukan dengan yang ia miliki totalnya berkisar 5 buah Xiaoyan pun terus bertanya kepada si wanita apakah ada petunjuk lain tentang 5 buah api iblis lainnya Wanita itu pun terdiam dengan tatapan rumit di matanya Momen keraguan ini secara langsung menunjukkan bahwa si wanita tidak mengetahui keberadaan dari kelima api iblis lainnya Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah Xiaoyan dan mulai lanjut berbicara Sosoknya berkata karena tuan sudah memilikinya mengapa tuan masih ingin mencarinya Tidak ada yang bisa menahan kehadiran dua api iblis di dalam tubuh pada saat yang bersamaan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata emang iya Setelah itu Xiaoyan pun segera membuka mulutnya dan kedua gumpalan api iblis ini langsung tersedot ke dalam tubuh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut mata Xiaoyan juga berubah menjadi ungu dan tatapan kaget si wanita pada saat ini tertuju kepada Xiaoyan Si wanita menatap ke arah Xiaoyan yang lanjut berbicara Sepertinya hal itu bukan pernah masalahan yang sulit Wanita itu pun menggigit bibirnya dengan mata yang pada saat ini menjadi lebih rumit Setelah ragu-ragu sejenak pada akhirnya ia menghelah nafas dan perlahan-lahan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa lima api iblis lainnya memang memiliki sebuah petunjuk Tetapi meskipun tuan sangat kuat tetapi harapan untuk mendapatkan hal ini benar-benar berat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhir memandang ke arah si wanita dan mulai berbicara dengan serius Xiaoyan berkata bahwa apakah ia bisa mendapatkannya atau tidak tergantung kesempatan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya ingin si wanita memberitahu informasi yang ia ketahui Seketika wanita itu pun merasakan aura yang terpancar dari Xiaoyan dan tubuhnya hanya bisa membeku terdiam Sosoknya pada saat ini menyadari bahwa selama ia berani menyembunyikan informasi yang ia ketahui dari Xiaoyan Sepertinya Xiaoyan benar-benar akan segera menggeledah jiwanya tanpa ragu-ragu Wanita itu pun menghela nafas dan pada saat ini mulai kembali berbicara Sosoknya berkata bahwa ia ingin tahu apakah tuan pernah mendengar adanya pria kuat yang berada di tingkat keabadian di dunia 10.000 iblis bernama Tantu Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si wanita Xiaoyan benar-benar merasa asing dengan nama tersebut Terlebih lagi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengenali orang kuat yang berada di tingkat keabadian seperti itu dari klan iblis Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar informasi terkebut Jika kelima api iblis yang tersisa berada di tangan sosok tersebut Xiaoyan mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya Sementara itu di sisi lain si wanita pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa api iblis ini dikabarkan sebagai keajaiban kuno dan salah satu asal mula seluruh dunia Api iblis yang kuat inilah yang pada akhirnya telah diperoleh oleh leluhur mereka di dunia iblis Namun pada saat dahulu kalah sesuatu telah terjadi setelah pertempuran yang mengejutkan Leluhur pada saat itu telah dikalahkan hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke kampung halamannya Bersamaan dengan sosoknya yang perlahan-lahan mokat Ia pada akhirnya menyerahkan api iblis ini di dunia 10.000 iblis Dengan sumber daya dari leluhur ini pada akhirnya alam 10.000 iblis yang awalnya berasal dari dunia rendah Dengan sumber dayanya pada akhirnya alam 10.000 iblis berhasil meroket Dunia iblis pada akhirnya tumbuh dengan sangat cepat hingga pada akhirnya memasuki alam tingkat atas Namun pada akhirnya dengan pertumbuhan seperti itu Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya untuk memotong perkataan dari si wanita Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah wanita tersebut sambil bertanya apakah ia mengulur waktu Wanita itu pun sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan menjelaskannya secara singkat Sosoknya berkata bahwa api iblis ini awalnya ada di tubuh leluhurnya yang telah mokat Namun sebelum kejatuhannya leluhur takut terhadap api iblis yang akan mengacau Pada akhirnya api iblis ini disegel Namun seiring dengan berjalannya waktu api iblis ini menembus segel dan melarikan diri Salah satu di antara kelima api iblis yang lolos ini berada di tangan tuan Namun sungguh sangat beruntung api iblis ini terpisah setelah melarikan diri Dikatakan bahwa setelah sepuluh api iblis ini bergabung Seluruh dunia dapat langsung menjadi tempat peleburannya Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh si wanita Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut Pada saat ini masih ada lima api lagi yang belum muncul di dunia Wanita itu pun mengangguk dengan lembut sementara Xiaoyan pada saat ini kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini sedikit pemasaran Mungkinkah kematian dari sosok keabadian hanya memberi mereka kekuatan hingga ke tingkat dogat bintang 4 Xiaoyan memikirkan permasalahan ini dan jika semua ini memang benar Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang jenius di dunia sepuluh ribu iblis Sementara itu si wanita pun segera tersenyum pahit sebelum akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata tentu saja tidak seperti itu Kebangkitan dunia sepuluh ribu iblis ini telah menghasilkan banyak orang kuat Ia telah bertemu dengan banyak dogat yang kuat dan pernah ada yang hampir mencapai ambang keabadian Namun tampaknya kebangkitan dari alam sepuluh ribu iblis ini terlalu cepat Hal itu pada akhirnya membuat marah aliansi dosyan Pada akhirnya dengan alasan keseimbangan mereka semua dibantai oleh aliansi dosyan Semua orang di atas dogat bintang 5 benar-benar tidak dilepaskan oleh aliansi dosyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa Jin Taiwei melakukan hal seperti itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan mencari-cari alasan Jin Wuyo melakukan hal tersebut Jin Wuyo benar-benar telah menggunakan aliansi dosyan untuk melakukan pembantaian seperti itu Dapat dikatakan bahwa sepertinya banyak orang kuat di dunia sensi telah dimusnahkan oleh Jin Taiwei Xiaoyan pun memikirkan alasan mengenai hal ini dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan berpikir bahwa jika Jin Taiwei melakukan hal ini ke alam lainnya Tentu saja tidak akan ada banyak orang kuat yang berada di dunia sensi Alasan sederhana bagi Jin Taiwei adalah sepertinya ia benar-benar tidak ingin ada orang kuat yang melebihi kekuatan mereka Namun jika memikirkan alasan yang serius Jin Taiwei sepertinya tidak ingin orang-orang kuat ini bangkit Dengan kata lain sepertinya Jin Taiwei benar-benar tidak ingin dunia sensi bangkit ke permukaan Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa sepertinya semuanya telah menjadi semakin rumit Xiaoyan juga pada saat ini seketika teringat akan sosok yang berada di belakang Jin Taiwei Xiaoyan memiliki spekulasi lain dan berpikir sepertinya tujuan Jin Taiwei mungkin untuk menekan dunia sensi Mungkin saja Jin Taiwei ini bukan berasal dari dunia sensi tetapi orang kuat yang dikirim terlebih dahulu untuk menyerang dunia sensi dari dalam Memikirkan hal ini Xiaoyan pun merasakan hawa dingin di dalam hatinya Jika hal ini memang benar maka Xiaoyan khawatir Jin Taiwei bukanlah satu-satunya mata-mata yang berada di dunia sensi Selain itu mungkin saja hilangnya klon dewa asli juga terkait dengan kekuatan di belakang Jin Taiwei Xiaoyan pun mengelai nafas dan menggelengkan kelapanya Meskipun semua ini hanya tebakan Xiaoyan tetapi spekulasi seperti ini bukanlah tanpa dasar Xiaoyan pada akhirnya kembali memalingkan tatapannya ke arah si wanita dan segera mulai lanjut bertanya Xiaoyan dengan sedikit serius bertanya dimanakah tempat leluhur Tantu terjatuh Si wanita pun tanpa banyak basa-basi segera menjawab pertanyaan dari Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa itu berada di pemakaman rahasia 10.000 iblis Itu adalah tempat yang sangat tabu di alam 10.000 iblis dan memiliki waktu untuk pembukaan Dengan begitu maka mereka tidak dapat memasuki tempat tersebut hingga waktu yang ditentukan Dan lebih lagi tempat ini juga sangat berbahaya dan mereka belum pernah memasuki kedalaman inti tempat tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa dari apa yang dikatakan oleh si wanita Tampaknya ia sudah sering pergi ke tempat tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan wanita itu pun benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pikiran Xiaoyan begitu halus Dari perkataan dan perbuatannya Xiaoyan benar-benar bisa menebak banyak hal yang tidak ingin dikatakan oleh si wanita Menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikan apapun pada akhirnya si wanita hanya bisa menggertakan gigi dan sedikit mengangguk Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara bahwa karena si wanita sudah sering pergi ke sana Dengan begitu maka ia pasti sangat berpengalaman dan familiar dengan medannya Ia juga akan bisa melarikan diri sepenuhnya setiap saat jika terjadi sebuah bencana Selain itu sepertinya api iblis di tubuhnya juga telah menjadi kuncinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan mata dari wanita itu pun tiba-tiba seketika melotot Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan kaget dan dari sorot matanya itu memberitahu Xiaoyan bahwa tebakan Xiaoyan sepenuhnya benar Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan mengembalikan api iblis dari wanita tersebut Setelah ia mendapatkan kembali api iblis miliknya meskipun auranya pada saat ini kembali melonjak ke tingkat dogat bintang 4 Wanita itu tidak berani melakukan tindakan apapun kepada Xiaoyan Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar ia segera pergi Selain itu ia juga harus mengajak tiga orang lainnya untuk ikut bersama dengan Xiaoyan ke pemakaman rahasia 10.000 iblis Wanita itu pun seketika kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ketakutan juga pada saat ini tiba-tiba muncul di wajahnya Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka baru saja menyentuh perbatasan tempat itu dan belum melihat leluhur tantuk Namun meskipun begitu mereka berempat hampir mokat di tempat tersebut Tingkat bahayanya juga tidak terbayangkan dan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memiliki kesempatan masuk ke tempat tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita Xiaoyan pada saat ini segera bertanya Sudah berapa lama sejak terakhir kali tempat tersebut bisa dimasuki Wanita itu pun sedikit merenung hingga pada akhirnya berkata bahwa waktu telah berlalu sekitar 450 tahun Dengan begitu maka hanya tersisa 50 tahun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk masuk Melihat si wanita yang jujur Xiaoyan pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus menunggu 50 tahun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk masuk Selain itu si wanita juga jangan khawatir dan ia pada saat ini harus bersiap Xiaoyan juga ingin mengingatkan kepada si wanita untuk memberitahu ketiga orang lainnya agar tidak melarikan diri Meskipun mereka bisa melarikan diri tetapi pada akhirnya api iblis ini tidak akan mengikuti mereka dan Xiaoyan akan mengambilnya Mendengar hal tersebut wanita itu pun hanya bisa menggigit bibirnya dan pada saat ini hanya bisa terdiam Ia benar-benar merasa bahwa Xiaoyan tidak mengancam atau mengintimidasinya Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa melakukannya dan apa yang diucapkan oleh Xiaoyan ini bukan ancaman Cosoknya pada akhirnya tidak berani membantah dan ia pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera bergegas pergi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit bergumam dan Xiaoyan menaruh harapan kepada jantung api dan api keabadian Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini berada di peringkat ke sembilan Oleh karena itu seharusnya tidak akan menjadi permasalahan besar bagi mereka berdua untuk menekannya Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan api keabadian pun seketika mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa peringkat ini hanyalah apa yang disebutkan oleh orang-orang di dunia Namun sejak lahirnya jantung api mereka semua sesungguhnya memiliki kekuatan masing-masing Selain itu menurutnya alasan mengapa 10 api iblis absolut ini menunduki peringkat ke sembilan Adalah karena ia belum bertemu orang yang benar-benar cocok untuk kekuatannya Xiaoyan pun menganggukan kelapanya sebelum akhirnya berbicara bahwa Xiaoyan pernah melihat kekuatannya sebelumnya Sepertinya itu bisa mengendalikan orang menjadi boneka Mungkinkah kemampuannya adalah untuk mengendalikan pemikiran orang dan merubahnya menjadi boneka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan api abadi pada akhirnya berkata bahwa itu tidak benar Sesungguhnya metode untuk mengendalikan orang menjadi boneka ini tidaklah sulit Baik jantung api putih dan ia bisa melakukan hal yang sama seperti itu Bakat sebenarnya dari 10 api iblis absolut ini adalah keterikatan Sederhananya itu akan bisa memperkuat segalanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun terkejut dan tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud dengan memperkuat segalanya Api abadi pun segera menjelaskan lagi kepada Xiaoyan bahwa hal itu termasuk dengan kemampuan mereka yang bisa diperkuat Segala cara bisa diperkuat olehnya asalkan seseorang diberkati Namun meskipun begitu waktu penguatan ini juga membutuhkan kendali atas api tersebut Selain itu jika 10 api ini telah berkumpul maka dapat dikatakan itu benar-benar murni jantung api Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan menganggukkan kelapanya Xiaoyan berpikir bahwa jika memang begitu permasalahannya Alasan mengapa kekuatan Changsue turun secara signifikan setelah kehilangan jantung api adalah karena api ini dapat memperkuat kekuatannya Dengan kemampuan dari api iblis ini kekuatannya benar-benar telah meningkat hingga ke dogat bintang 4 Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa peringkat ke 9 dari jantung api ini benar-benar memiliki kekuatan dan kemampuan yang terlihat tidak adil Bersama dengan Xiaoyan yang bergumam pada saat ini api abadi kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa jika mereka benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh wanita tersebut sebelumnya Ia khawatir leluhur yang bernama Tantu ini masih hidup dan memiliki kendali atas 10 api iblis absolut Mendengar apa yang dikatakan oleh jantung api keabadian pada saat ini Xiaoyan sedikit menganggukkan kelapanya Xiaoyan juga lanjut berkata tetapi meskipun begitu Pada saat ini api iblis telah tersebar dari tubuhnya Dengan begitu maka sepertinya hal ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk bertindak Xiaoyan khawatir jika 10 api ini kembali bergabung maka akan lebih sulit untuk menaklukannya Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan tekat di matanya dan kembali bergumam Karena kesempatannya sempurna maka mereka tidak boleh melewatkannya Masih ada waktu 10 tahun penuh dan waktu ini cukup bagi Xiaoyan untuk membuat beberapa persiapan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan khawatir akan ada banyak orang juga yang akan pergi ke tempat tersebut pada saat itu Bagaimanapun api iblis ini sangat terkenal sehingga semua orang benar-benar ingin mendapatkan api tersebut Selama mereka bisa mendapatkan api iblis maka mereka benar-benar akan bisa meningkatkan kekuatan Begitu juga dengan klan mereka Dengan godaan seperti itu bagaimana mungkin tidak akan ada banyak orang yang bergegas mengejar api iblis Sementara itu di sisi lain pada saat ini di puncak pavilion rumah lelang iblis leluhur Tiga sosok diam-diam menunggu kedatangan dari Xiaoyan Tak lama setelah itu pada akhirnya Chang Sui pun muncul dan ketika melihat wajah Chang Sui yang pucat Ketiganya pada saat ini berpikir bahwa Chang Sui benar-benar telah menderita pukulan yang parah Ketiganya pun langsung bersepakat untuk diam dan menunggu Chang Sui membuka pembicaraan Wajah Chang Sui pada saat ini sedingin es dan ia pada akhirnya segera mulai berbicara dengan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan Sosoknya berkata kepada ketiganya bahwa mereka hanya perlu menunggu kematiannya Mereka bertiga pada saat ini tertegun di tempat dan saling memandang karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Chang Sui Sementara itu Chang Sui pada saat ini kembali berbicara dengan nada yang masih tetap dingin Chang Sui berkata kepada ketiganya sebaiknya mereka tidak meninggalkan rumah lelang iblis leluhur Tuhan telah memerintahkan agar mereka pergi bersamanya ke tempat pemakaman rahasia 10.000 iblis dalam waktu 50 tahun Mendengar apa yang dijelaskan oleh Chang Sui ketiganya pada saat ini tampak terkejut dan kembali saling memandang Ketiganya pada saat ini akhirnya segera menatap ke arah Chang Sui Mereka benar-benar terkejut karena Chang Sui benar-benar memanggil sosok tersebut dengan sebutan Tuhan Pada akhirnya salah seorang di antara mereka bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini Apakah dunia di belakangnya sangat kuat sehingga Chang Sui benar-benar terlihat pucat? Mendengar hal tersebut Chang Sui tanpa banyak bacot segera menjawab Chang Sui berkata bahwa ia tidak tahu kekuatannya Tetapi ada satu hal yang cukup untuk membuat mereka menyerah kepada sosok tersebut Melihat Chang Sui yang sepertinya tidak bercanda ketiganya pada saat ini menatap serius ke arah Chang Sui Chang Sui pun terdiam sejenak hingga pada akhirnya salah seorang di antara mereka segera berkata Tak ngomong cu Chang Sui pada akhirnya sedikit tersadar sebelum akhirnya menghala nafas dan mulai menjelaskan Chang Sui berkata bahwa ia bisa menekan api iblis di tubuh mereka Selama pikiran sosok tersebut bergerak tampaknya api iblis itu akan mematuhinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Sui ekspresi ketiganya pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa itu tidak mungkin Bagaimana mungkin ia bisa menekan api iblis terkecuali jika ia adalah orang kuat yang berada di tingkat keabadian Menanggapi hal tersebut Chang Sui pun kembali berkata bahwa orang tersebut tidak hanya dapat mengendalikan api iblis Sosok ini juga bisa mengendalikan api iblis Ia mengatakan bahwa jika ada yang berani melarikan diri Orang tersebut memang dapat pergi tetapi api iblis ini akan tetap tinggal Ketiganya pada saat ini memiliki ekspresi kaget mendengar apa yang dijelaskan oleh Chang Sui Namun karena mereka belum melihat hal itu secara langsung tentu saja mereka sulit untuk percaya Sementara itu Chang Sui pada saat ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada ketiganya Chang Sui pada akhirnya memutuskan untuk pergi dan sosoknya segera menghilang Begitu Chang Sui pergi pada saat ini tiga sosok itu pun seketika memulai perbincangan Salah seorang di antara mereka segera berbicara kepada sosok yang bernama Kulin Sosoknya berkata bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Chang Sui hal ini agak mengkhawatirkan Oleh karena itu bagaimana jika Kulin pergi dan mencari tahu lebih lanjut Menanggapi hal tersebut Kulin pada saat ini segera berbicara kepada sosok yang bernama Duan Zuo Sosoknya berkata bahwa Duan Zuo pandai menghasut orang Sekarang jika apa yang dikatakan oleh Chang Sui itu salah Bukankah Duan Zuo bisa pergi untuk mencari kebenarannya Menanggapi hal tersebut keduanya pada saat ini terlihat gontok-gontokan dan saling berdebat Sosok yang tersisa yang bernama Su Zizai pada saat ini segera berkata kepada mereka agar mereka berhenti berdebat Waktunya masih lama dan mereka pada saat ini memiliki banyak kesempatan untuk memperifikasi kebenarannya Namun jika dilihat dari sikap Chang Sui sepertinya ia tidak bersanda Oleh karena itu lebih baik mereka berhati-hati dan tidak meninggalkan rumah lelang iblis leluhur untuk saat ini Mendengar hal tersebut baik Ku Lin dan Duan Zuo pada saat ini sedikit menjadi tenang dan mengangguk Namun meskipun begitu ketiganya pada saat ini benar-benar masih merasa bingung dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Chang Sui Sementara itu Ku Lin pada saat ini segera berkata perlahan bahwa pavilion lelang tingkat kuning akan segera berakhir Dengan begitu maka mereka akan membuka pavilion lelang tingkat Suan sesaat lagi Untuk memenuhi persyaratan berpartisi sapi dalam lelang tingkat selanjutnya Mereka harus memiliki aset sekitar 50 juta pil orijin ki Sebaiknya mereka pada saat ini memperhatikan pergerakan dari sosok tersebut secara perlahan Setelah selesai berbicara pada saat ini ketiganya pada akhirnya kembali menatap ke arah ruang di mana tempat Xiaoyan berada Ketiganya pada saat ini memperhatikan gelangat setelah perlelangan ini berakhir Setelah mereka bertiga menunggu dengan sabar pada akhirnya mereka melihat Xiaoyan yang berjalan keluar perlahan ditemani oleh Ding Yue Saat Xiaoyan berjalan keluar Xiaoyan perlahan mengangkat pandangannya dan melihat ke sisi yang jauh Tempat ini adalah tempat di mana ketiganya berdiri dan ini adalah sebuah pavilion yang terbuat dari kristal transparan Namun meskipun begitu ada film gelap dari luar hingga membuat seseorang tidak akan bisa melihat mereka dari luar Namun meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini tertuju kepada mereka Ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang menatap ke arah mereka dan lanjut melambaikan tangan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah memberi isyarat kepada mereka agar mereka datang ke hadapan Xiaoyan Melihat hal tersebut Duan Zuo tiba-tiba merasakan kutil kelapanya mati rasa Meskipun sosoknya tidak merasakan tekanan dari Xiaoyan tetapi ada perasaan yang tidak enak yang melekat di dalam hatinya Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apa yang harus mereka lakukan Tampaknya keberadaan mereka pada saat ini telah diketahui oleh sosok tersebut Kulin juga pada saat ini bertanya sambil mengerutkan kening apa yang harus mereka lakukan dan apakah mereka harus pergi atau tidak Menanggapi keduanya pada saat ini Suzi Zai dengan tangan di belakang masih terlihat tenang Sosoknya lanjut berkata kepada mereka agar mereka jangan panik Mereka harus tetap tenang dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh sosok tersebut Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyan melihat ketiga orang ini tidak mematuhi perintah Xiaoyan Fikiran Xiaoyan tiba-tiba tergerak dan tekanan dari jantung api serta api keabadian menyebar Bersama dengan hal tersebut api iblis di tubuh ketiga sosok itu pun tiba-tiba mulai bergerak Api iblis ini seolah-olah ingin segera keluar dari tubuh masing-masing Ekspresi Suzi Zai pun tiba-tiba berubah dan ia segera berteriak sungguh Sangat sial bahwa apa yang dikatakan oleh Chang Sui ini benar-benar-benar Pada akhirnya Suzi Zai pun segera tersadar dan mengajak semuanya untuk pergi Namun begitu ia menoleh ke samping pada saat ini dua sosok di sebelahnya sebelumnya telah menghilang Begitu ia memalingkan kembali wajahnya ke arah Xiaoyan pada saat ini ia bisa melihat dua sosok tersebut muncul di hadapan Xiaoyan Keduanya pada saat ini menanggupkan tangannya dengan penuh hormat di hadapan Xiaoyan Melihat hal tersebut Suzi Zai pun benar-benar merasa marah Ia lanjut berkata bahwa dua orang ini benar-benar sangat sialan Mereka benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun Suzi Zai pada akhirnya tidak lagi berani menunda dan buru-buru mendatangi Xiaoyan dan menanggupkan tangannya Ia juga pada saat ini melirik ke arah dua orang rekannya dan ia pada saat ini merasa sangat marah Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum tipis melihat ketiganya Tiga sosok tersebut pada akhirnya segera dengan serempak bertanya apakah ada perintah dari Tuhan Batuk wajik minum kembantrin Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka bertiga Agar tidak melakukan gerakan besar seperti ini Hal itu dikarenakan kemunculan dari ketiga sosok ini langsung menjadi fokus dari banyak pasang mata Terlebih lagi reputasi mereka bertiga di dunia iblis juga sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan Xiaoyan juga pada akhirnya segera berkata perlahan bahwa wanita muda cantik itu seharusnya telah memberitahu mereka Ketiganya pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini terlihat tersenyum dan ekspresi ini benar-benar sangat membingungkan Namun pada akhirnya mereka hanya bisa mengangguk dengan tergesa-gesa dan tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan perkataan santai tapi menakutkan Xiaoyan berkata karena mereka sudah mengetahui segalanya Mereka hanya perlu bersiap dan mereka jangan mokat di tengah jalan Mendengar hal tersebut pada saat ini ketiganya kembali mengangguk seperti tiga ekor ayam cili Mereka benar-benar tidak berani memeriksa kekuatan Xiaoyan pada saat ini Menurut mereka Xiaoyan benar-benar bisa membuat api iblis di tubuh mereka bergejelok dengan hanya pikirannya saja Dengan begitu maka pria ini dapat dikatakan pria yang sangat kuat Dan mereka benar-benar tidak berani menyinggung keberadaan yang seperti itu Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dengan patuh dengan keringat dingin yang mengalir di sekujur punggung masing-masing Terima kasih telah menonton!